Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan lahan terkait proyek rumah DP 0 rupiah dengan menggeledah 4 lokasi yang berbeda. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan program yang ada di PD Saranajaya tidak akan terganggu akibat kasus ini. Penyidik KPK menggeledah 4 lokasi berbeda terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek perumahan DP 0 rupiah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangun, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Keempat lokasi yang digeledah antara lain gedung PD Saranajaya di kawasan Jakarta Pusat, kantor PT Adonara Propertindo di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, dan dua rumah kediaman pihak terkait. Sementara itu menyusul ditetapkannya Direktur Utama PD Saranajaya berinisial RCP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan kinerja PD Saranajaya tidak akan terganggu. Riza memastikan seluruh agenda dan program kerja akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pak Yori, dirut PT Pembangunan Saranajaya, diperiksa oleh KPK. dan ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan masalah pembelian tanah untuk DP 0 perumahan. Pak Gubernur sudah mengambil keputusan dan mengeluarkan surat keputusan sejak Jumat dan saya juga sudah langsung perbal terkait dengan penonaktifan yang bersangkutan. Dengan adanya penetapan, kami pastikan program-program yang ada di BUMD terlebih yang ada di PT Saranajaya tidak akan terganggu. Tidak ada terganggu dan tidak ada masalah. Karena BUMD Saranajaya itu bukan satu orang. Tapi ada beberapa orang direksi, manajer, dan lain sebagainya jajaran ada tim ya. Dan juga dalam pengawasan, pembinaan, bimbingan dari BP BUMD. Dan kami juga Pembangunan Jakarta juga turut melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan, dan sebagainya. Jadi kami pastikan seluruh program-program yang menjadi tanggung jawab daripada PT Saranajaya tidak akan terganggu dan akan berjalan sesuai dengan ketentuan.